Pertanyaan 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 Tapi kalian setuju gak? dengan quote Don't judge the book by the cover Maksudnya relevan gak? Relevan gak sih? Di zaman sekarang Karena bukan buk fair sih Gak adil bagi wadil Seseorang itu Dari sisi luarnya Tapi di banyak kesempatan Kita juga Mau sengaja atau gak Gak sengaja ya Kita akan judge Book by cover We are judge book by cover Mau gak mau karena ketika Kamu melihat seseorang gitu Terus kamu gak sempat mengenalnya Masa kamu misalnya orangnya Tiba-tiba ngajak salaman Hei mas salaman Kamu akan udah ada Misal penampilannya dia pake suruban Dia pake sarung atau dia gondrong Itu kita selalu Langsung ada Patokan-patokan Kalau dibilang namanya prejudice Jadi kayak sangkaan awal Sangkaan awal Sebelum kena lebih dalam Dan yang orang-orang lupa adalah Biasanya kan Don't judge book by cover Adalah biasanya dikaitkan Dengan orang yang buruk Jangan negative thinking Konotasinya negatif Padahal Kamu ngejudge baikpun It's a judge Sama aja itu Itu ngejudge juga Sama aja Cara satu-satunya Kita harus melihatnya secara adil Aku setuju sih Kalau orang itu ngejudge by the cover Maksudnya Code itu udah gak relevan Masuk di jaman sekarang Semua orang Pertama yang pengen ditampilin ya Kayak first impression kita Ya covernya bukan yang kita nebak Ya pasti kita nebak lah Dengan melihat cover pertama Ya kayak kita lihat dokter Pake baju dokter Udah pasti Sangkaan awal itu dokter Karena mau sadar gak sadar Jadi komunikasi itu Bukan cuma verbal Ada namanya komunikasi non-verbal Jangankan kamu pake kaos gitu Kamu pake kaos warna apa Itu menunjukkan jati dirimu gitu Menunjukkan kamu itu orang seperti apa Dan itu kita yang memilih sendiri Nah biasanya yang dijadikan alibi adalah Quotes itu seringkali dipakai Oleh orang yang menurutku sih Dia gak siap Dengan apa yang dia tampilkan Misalnya dia pake Celana pendek Pake kaos Dia pake misal pake Persing Persing kayak gitu Semua yang kita lakukan kan Punya konsekuensi kan ya Ketika dia kayak gitu Tapi dia keluar-keluar Jangan ngejudge aku Aku ini baik Gak bisa Kamu gak bisa Akan merubah semua orang Akan dengan piercing itu Kecuali kamu bener-bener Bikin campaign itu loh ya Aku cukup adil sih Dengan kita Kita judge by the cover Maksudnya aku sendiri Kalau aku sih judge by the cover Bukan don't judge Aku setuju Gak membenciain Cuma sanggahan awal Aku itu cukup adil menurutku ya Tapi Kan manusia itu Untuk melihat sesuatu Sebenernya Butuh banget keadilan Tadi loh Ya kamu Gak bisa ngejudge Tapi Mau kayak gimana pun Kamu harus ngejudge Jadi bener-bener Butuh Keadilan dalam berpikir Dalam bertindak Dalam melihat orang aja Dalam melihat aja Kita tuh butuh keadilan Nah Ngomong-ngomongin tentang keadilan Kamu pernah gak ngerasa Apa di momen hidupmu Yang kamu tuh ngerasa Wah aku ini udah adil Aku sendiri sih Belum pernah untuk menyadarkan Aku adil Karena menurutku Susah banget sih Jika adil aku sama rata Ya gak bisa Jadi Adil Menurutmu Kalau bukan sama rata Berarti apa? Adil aku Semua orangnya itu Merasa Apa ya? Baik-baik saja Ketika kita merasa adil Sedikit sulit Jadi gini Menurutku Sulit banget untuk Kita melakukan keadilan Di dunia ini Makanya aku setuju Tuhan maha adil Tuhan maha adil Karena Seperti saya pun gak iso Misal Kita Dapat kerjaan Di Indomaret Tapi dari seribu orang Yang Melamar kerja Menangis Bener Padahal belum tentu juga Kita lebih kompeten Daripada Pesaing-pesaing kita yang lain Itu dia Jadi Kita berbuat baik Atau berbuat adil pun Oh dia bisa Menyakiti orang lain Ya tidak sengaja Ada multiple efek lain Yang mungkin kita Secara tidak sengaja Tapi Menurutku emang Kalau adil itu Bukan hitungan Bukan ukuran Tapi Ketepatan kita Dalam mengambil tindakan Misal gini Adilmu kepada ibumu Sama adilmu kepada Saudaramu perempuan Beda Beda Misal kamu dapat gaji Kamu ngasih ke ibumu Sama ke saudara perempuan Beda Oh iya Kalau dibilang Oh gak adil Yang ini dapat 50 Yang satunya dapat 1 juta Oh iya Tapi Kalau sesuai porsi Itu sesuai Itu adil Dan adil itu Ya karena Tadi aku analogikan seperti itu Ya menurutku Adil adalah Ketika kita Melakukan hal Yang tepat pada tempatnya Oh iya Kalau kamu Waktunya makan Kamu gak makan Kamu gak adil kepada dirimu sendiri Gitu sih Aku setuju juga sih Kalau adil itu Emang gak harus sama Gak harus Rata Ia ini Kita gak ngomongin gender ya Aku nanti bakal diomel-omelin Sama sejauh gender Menurutku Ya emang Tuhan itu cukup adil Dengan gender Kayak si cewek Dengan tugasnya si cewek Terus si cowok Dengan tugasnya si cowok Jadi gender equality Menurutku Aku kurang setuju Kurang setuju Karena Semua itu ada porsinya Masing-masing Dengan adil Yang kata Amir tadi Adil itu Sesuai porsi Bukan Harus sama Gak mungkin kan Cewek ngelakuin kerjaan Bangunan si cowok Nah Aneh Semua kan pasti Ada porsinya masing-masing Aku setuju sih Kalau adil itu Gak harus sama Gak harus sama Rata Ini narasinya Biasanya Orang-orang yang memperjuangkan Hak perempuan Aku seneng sama mereka Karena Iya 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 Sometime emang hak itu Harus diperjuangkan Harus diperjuangkan Tapi Ada gini ya Kalau kamu Dengar kata Direktur Dokter Polisi Yang ada di kepalamu Apa? Laki-laki Terbesit laki-laki Terbesit laki-laki kan Nah itu yang menurut mereka Mendominasi Sesuai pikiran aja Udah gak adil Di pikiranmu Yang Profesi-profesi tersebut Hanya Orang laki-laki Tapi Kuli gak disebutin Aku nanya Bali Kalau kamu Ditanya Ini yang ada di pikiranmu Pengedar narkoba Pencopet Rampok Laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga Ya sama sebenernya Ya dimana mereka Agak melihat sisi negatif Makanya aku setuju Sing Ngomongan Mbak Nun Soal Pemimpin gue Gak harus di depan Kayak Contohnya Angun Bebe Bebe Masa yang Angun Bebe Di depan Hilang gak Bebe Analoginya Pemimpin Gak harus di depan Jadi Dibantel Kan ya maha Iya Memang Ketepatan adil Sulit Jadi Menurut gue Di dunia ini Sulit Merasa Adil Dalam hal Apapun Cengisho Dwi Lakukan adalah Berusaha adil Kapanpun Dimanapun Kalau kata Sostro Kartono Yang jadi Mingke Di bukunya Pramudiaan Natur Kamu harus Adil Sejak dalam pikiran Ketepatan Ya Keliatannya Kalau dilakuin Gak mungkin Tapi Sulit Tapi Gitu sih Aku ngerasa Udah bersikap adil Udah ngerasa adil Selama hidup ini I think God Has been Justice To me To my life All this time Dengan Semua yang Tuhan kasih Ke Kita sekarang Ke aku lah Kamu udah ngerasa adil Iya Gak ada yang aku Harus nuntut Anjir Apa Masa kaum perempuan Ini Jangan Kan Skala besar Kaum perempuan Bahkan ke Kakak Aku Skala keluarga Skala kecil Kita lingkup keluarga Aku Ngerasa adil Dengan Uang jajan Segini Dulu Dikasih orang tua Yang gitu Pertanyaan terakhirnya Untuk apa sih Kita harus adil Sederhananya Penjual Penjual Kalau gak adil Udah jelek Misalnya Ini Dagingnya 5.000 Eh 5.000 Ke satu penjual Dia ngejualnya 12.000 Yang lain Lebih mahal Pasti penjual Pembelinya Antri aja Urusan antri aja Kamu sering sebel Kalau misalnya Kita udah Ada yang nyelak Tiba-tiba Bukan masalah Si emak-emaknya Karena si penjualnya Kenal Oh Diselakin Itu kan Karena si penjualnya Gak adil Kita sebel Iya 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 Ya tapi Kalau menurutku ya Kenapa manusia itu harus adil Karena Karena kita Adalah makhluk yang menuntut keadilan juga Oh iya Karena kita Gak akan mau Diperlakukan tidak adil Jadi kita yang harus adil Kita yang harus berusaha untuk adil Karena kita pun sendiri Manusia macam apapun Sebaik apapun Atau sebebrok apapun Dia tidak akan suka dengan ketidakadilan Oh iya Ketika menimpa dia Ketika menimpa dia Siapapun itu Kenapa harus bersikrap adil Supaya Agar Agar lebih damai aja sih Menurutku Itali ya Kayak agak ada Kebisingan dengan Orang iri Orang iri Dan nanti kayak Wah ngerasa gak adil Gemu dimana-mana kan Karena mereka ngerasa gak adil kan Itu kan gak damai kan Aku ngerasa Makanya kalau di Pancasila tuh Adil dulu baru makmur Semakmur-makmurmu Kalau kamu gak adil Antri Dan Gus Dur pernah ngomong sih Kan ada beberapa konflik gitu Dan kita tuh emang harus Beberapa kali menyerang Ada konflik lah Waktu itu Aku gak mau ngungkit Dan nyebutin konfliknya ini Tapi Kalaupun diem Sebenernya itu damai Tapi Kata Gus Dur Gini Kalau aku disuruh milih Antara kedamaian dan keadilan Aku milih keadilan Karena kedamaian tanpa keadilan Itu cuman fana Oh iya Berarti balikasi nyambungan lah ya Makanya kata dia Kenapa harus bersikrap adil Supaya damai Makmur dan lain-lain itu Tentrem juga Ini jadi gitu sih Menurutku Adil tuh gak harus sama Gak harus setara Karena menurutku Adil itu Sesuai dengan kemampuan Dan pengetahuan kita Orang yang tidak berpengetahuan Sama orang yang punya pengetahuan Pasti beda Ketika merasa adil Soalnya Cara pandangnya beda Luas yang dilihat Dari kacamata dia juga beda Ketika dia hanya fokus Di satu Sisi Dia gak ngelihat keadilan Di satu Sisi yang lain Karena Keterbatasan pengetahuannya Dan Pasti Semua orang punya keterbatasan itu Cuman ya kata Dori tadi Kita harus mencoba terus Berusaha adil itu Keterbatasan pengetahuan